Halo guys Ramah disini dan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mendownload link yang biasanya ada di link deskripsi YouTube yang sering di-share oleh creator-creator YouTube yang ada di deskripsinya bagaimana caranya mendownload data apk atau file yang ada di save link teman-teman Oke buat yang masih bertanya-tanya gimana Bang cara mendownloadnya Bang gimana kok linknya error atau segala macem yang ada di video-video saya sebelumnya link-link yang saya share tersebut mereka kalian agak susah yang untuk mendownloadnya dan disini seperti pemintaan kalian saya akan membuatkan tutorial Bagaimana cara mendownloadnya teman-teman Oke sebelum ke tutorialnya ada baiknya untuk teman-teman yang baru gabung silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agak tidak ketinggalan tutorial ya tutorial yang menarik sebentar Android download nah buat teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah kita buka dulu YouTube nya ya seperti ini saya contohkan Oke ini video saya menonton kita klik di link deskripsinya di deskripsinya ini ada link seperti ini dan ini adalah link dari save save link ya dan cara mendownloadnya seperti ini pertama kalian klik linknya akan kalian download seperti ini saya mencontohkan ini dan klik lalu buka dengan browser yang ingin kalian buka rekomendasi saya rekomendasikan membukanya lewat Chrome ataupun Mozilla teman-teman tapi disini saya menggunakan Chrome Oke kita klik Chrome seperti ini dan kita akan membawa ke browser-nya Oke tampilan di awalnya akan seperti ini setelah kita klik link yang ada deskripsi tersebut disini sampai di tahap ini kita klik saja centang disini saya bukan robot kita klik centang seperti ini lalu klik her to continue dan kalian akan dibawa ke halaman yang seperti ini teman-teman kita tunggu sebentar sekitar lima detik dan oke lalu kalau muncul seperti ini pop-up seperti ini kalian klik batalkan aja oke selanjutnya kalian klik mendapatkan tautan klik seperti ini lalu kalian akan dibawa ke halaman berikutnya teman-teman Oke link iklan maksudnya seperti ikan ini kalian close saja kalau kalian dibawa ke halaman lain disini seperti ini kalian close juga batalkan aja lalu kalian klik klik mendapatkan tautan lagi jadi kalian hanya berfokus pada halaman sebelum ini teman-teman halaman yang kalian klik dapatkan tahu tadi kalian fokus gitu aja sebab misalkan ada kalian dibawa ke halaman seperti ini kalian close saja teman-teman kalian fokus tetap sama pack ini teman-teman Oke kalian klik lagi mendapatkan tautan oke kalian bawa lagi ke sini close lagi lalu klik lagi kita klik lagi seperti ini dan kembali lagi kita klik lagi teman-teman jadi kalian tetap fokus pada pack yang ini teman-teman walaupun dibawa ke halaman berikutnya kalian tetap di pack sebelumnya teman-teman oke kita close lagi klik lagi mendapatkan tautan klik dapatkan tautan jadi seperti tadi kalian tetap fokus pada halaman sebelumnya teman-teman ini di close saja halaman berikutnya itu tetap di close dan kalian fokus pada halaman sebelumnya kita klik lagi nah disini sudah muncul file-nya teman-teman lalu kalian klik unduh dan otomatis file tersebut sudah terunduh teman-teman seperti itu jadi setiap ada kalian diarahkan ke halaman berikutnya kalian close saja lalu kalian fokus klik lagi dapatkan tautan di halaman sebelumnya teman-teman jadi close saja yang kalau misalkan kalian dibawa ke halaman lain kalian close saja dan fokus kepada halaman sebelumnya teman-teman oke seperti itu mungkin itu saja tutorial yang bisa saya berikan pada hari ini jangan lupa like comment dan subscribe nya selamat menikmati dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati